Apa kabar, Kak Olan? Nggak usah kok tanya-tanya kabarku, Nenek Peot, kau. Kakak, udah makan belum? Jangan lupa makan, nanti, Nek. Nenek Peot, kau udah dilaporkan di Sumatera Utara ini, ya. Udah dilaporkan di Sumatera Utara ini, kau. Bahwa kau sesat, ya. Kalau aku masuk penjara, nanti kan yoga akan tiap hari datang. Kau yang menghanap Yesus. Kau yang menjalankan Yesus. Betapa banyak dosamu, tau kau. Tidak ada. Mati kau, langsung masuk neraka kau, tau kau. Enggak, ke surga aku. Ini dia surga lah dulu. Kejadian. Ya udah, dengar lah. Aku lagi baca. Lalu agar lari dari rumah. Lalu meleka Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di Padanggurun. Yakni dekat air mata jalan ke surga. Tanya, agar hambay sarai. Dari manakah engkau? Ini dia si agar nih sama meleka Tuhan. Ber-ber-ber-ber-ber-ber-ber-ber-ber di Padanggurun. Woy, malah ikan dengan agar bermain lobang. Bopang! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim. Channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Di video ini, bercerita tentang wanita Kristen yang bernama Akun Yesus Kristus. Tapi sebenarnya dia adalah Olan. Kakaknya Yoga yang kemarin menjadi mu'alaf karena berdiskusi dengan Uni Rifah. Olan ini masih seperti biasanya, selalu marah dan membenci Uni Rifah. Setiap omongan Olan yang keluar selalu caci makian kepada Uni Rifah. Di sini Olan juga mengajak Rasmi untuk menghadapi Uni Rifah. Si Rasmi ini sama saja dengan Olan. Setiap kata-kata yang keluar dari Rasmi pasti tidak ada enaknya kepada Uni Rifah. Jadi Olan ini bertambah semangat mencaci Uni Rifah. Karena si Rasmi ini sama dengannya. Singkat cerita, mari kita simak saja videonya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. izin yang lain jangan mengganggu ya jangan mengganggu mohon maaf mohon maaf ini masalah keluarga Bang moto cinta ditolak kakak mau gimana lagi akan aku udah jatuh cintas angkat lagi udah banyak orang sesat kau buat ya Nenek peor Alhamdulillah apa banyak dosamu kok berdosa mengobanku tokoh kok berdosa apa yang bilang berdosa siapa yang bilang berdosa kak eh Kak Olan hasianku tondi tondiku Hai berkaca kau dulu di air yang bagus jangan di air keruka berpacanya deh peot kau ini bersiap mandi ya ya Masya Allah cantik banget unik kita ya Allah cantik banget sedikit bawa Yesus 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 bikin agama-agama Kristen ada agama sesat dibikin seperti itu apa tujuan kalian seperti itu punya agama kami juga punya agama jangan urusan-urusan agama kami aku bilang gini Hai hasian gak tadi janganlah naikkan gak aku nanti kau dimaki-maki dia enggak tega kulihat kau dimaki-maki dia hasian itu orang gila kau teh munit jadi aku sama ini nih nih ya tapi sayang kami sama itu sayang kami sama olan sayang demi Allah demi tuannya Yesus kami saya sama ada hasian kata cintaku katanya kan cintaku atau tanya sama aku enggak tega kulihat kamu kamu dimaki-maki dia pakai kamu-kamu Oh Bapak kami yang ada di surga selamatkanlah dia ini dari ajara yang sesat selamatkanlah mereka Tuhan selamatkanlah mereka Amin ya 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 selamatin I love you kakak olan izin-izin jangan diganggu ya saya tidak mau diganggu saya tidak mau dihina I love you kakak olan aku yang cantik baik semoga kakak olan sehat selalu enggak terkilir lagi ya kemarin maki-maki aku jatuh kau jelek kempot ide sadar dirilah kau dulu sadar diri kau ya banget 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 sebentar lagi adik sebentar lagi gigimu itu copot tau kau sadar kau mau bersanding kau sama keluarga malu kayaknya iya kak ini kak setan kak malu ini kayaknya mau copot nanti adik ganti gigi palsu lah kak tapi kan kalau kami ciuman kan masih enak kak iya Allah peduli kali kakak olami sama adiknya malu kau sedikit malu kau nggak malu lah kalau cium sama suami sendiri jangan berharap kau ya udah terlanjur berharap Kak nggak mungkin lah adik nanti ciuman di depan kakak sama suami adik yoga kakak 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 suka baju warna apa ping kamu dibeliin apa ada mau ke Medan entar lagi loh warna hitam sikut aku juga mau ke Medan eh itulah nanti aku berikan apa mau 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 apa dari kamu kamu dibeliin samanya kalian berdua tau kau ya di Sumatera ini toko udah benci sama kau Nenek peyot tak kau benci orang sama kau udah banyak seluruh dunia membenci adik asal yoga cinta sama adik enggak banyak orang kesesatkan biarlah biarlah aku nyanyi aku mau nyanyikan lagu buat kak olah si daman nyanyi nasi gode mateng aroma gitu tuh aku mau khusus lagu kan ini buat kak olah cintaku aku hanya Kepada yoga kaya yang maksud saya itu begini jangan-jangan biarkan uni sama olan saja ngomong sedikit moto sama abang daman di mute aja dulu tertawa tapi jangan dibuka kamera kelihatan nanti ketawanya enggak boleh kayak gitu ah enggak mau aku dipermalukan itu itu olah kakak iparku loh janganlah kalian siapapun yang mengolok-olok kakak iparku berhadapan sama aku ya berantem sama aku loh sama Bang Paruk sama Bang Paruk blender blender Bang Juma berantem sama kurius moto berantem siapapun yang menganiaya kakak olahnya kakak iparku tolong aku lagi dekati dia loh untuk mendapatkan hati yang hati ada apa keluarganya janganlah kalian ini India ya hai 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 kak olah adik cantik adiknya ganteng kak olah sebentar lagi kita sama-sama juta jangan berkaca kau dulu berkaca kau dikaca besar-besar sebatang tubuhmu itu kau lihat dulu ya itu lihat dirimu dulu udah ketengok kak berkerunyut kok udah bawah belum kau udah ku tengok nih enggak menggunakan kecil kau malu kau sedikit mana otak udah dewasa loh dia kak malu kak dia dulu bentar lagi kami punya punak kakak punya gunaan lo kakak mau nama siapa orang gila kau enggak waras kau itu olan itu tahu tidak itu seperti ini kami semakin sayang sama itu demi Tuhannya demi Allah Tuhannya Yesus enggak perlu aku kalian sayangi banyak orang sayang sama aku tahu kalian ya siapa banyak mama kakak-kakak udah nggak suka sama kakak-kakak jahat sama yoga sadar kopeo tau pula kau rusak keluarga aku daripada kau enggak tahu aku nggak tahu kakak siapa aku sadar diri kau dulu sadar udah kempat kau belum aku udah ngecek tadi nggak kempat kak bahasa kita kak udah menopos kau buka apapun masih datang bulan aku ya semangat lajang malu kau sedikit kau masih berakhir kak aku kasih masih berakhir Ayo astagfirullah wajib losan aku ngomong masih berakhir aku di atur-atur Hai wajibah aku kaget ketawa enggak aku masih bisa kasih dua anak lagi loh masih bisa kasih dua anak lagi Serius dua lah Cukup dua lah Mimpi kau dulu Mimpi kau Mimpi kau Mimpi Ya mimpi kau dulu Jangan menghalu hidupmu Masih renyah aku ini kak Kau pikirkanlah dosa-dosa mu Masih enak lah Tuhan Yesus Kakak aku masih enak loh kak Kak aku masih enak loh kak Tau kau Kau pikirkan dosa-dosa mu terhadap Tuhan Yesus Menghina Yesus Kau pikirkan dulu dosa-dosa mu itu Mana adakah kakak adik Jangan kayak gitu nih Enggak hidung aku keluar ingusnya Makanya aku tahan Biar enggak keluar Keluar ingusnya nanti Oh kasih baksa ya ingusnya Ka olanku sayangku cinta kakak Kucinta kakak Selamanya Ajar kandulan Bukan abang-abang dia kakak 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 diri dihinanya Katri Pena dibilangnya kayak jantan Kakak Ijauh kali loh Ajarin dulu dia Sudah pihak ini Dia berusaha dibertau dia Ajar kita ajar yang benar Ya Baraku Olen Olan Olan Tapi olen Jangan turun ya Itu ya Jangan turun ya Ya Itu Selamat malam semua Selamat malam Salam toleransi Itu olen Jangan turun ya Itu Itu ku Hasianku Hasianku Tondi-tondi ku Hasianku Tondi-tondi ku Jago nih Bahasa batak Ini gara-gara Kukenalan sama yoga Terus ini Kak Tri Pena Jangan ikut-ikut lah Nanti tambah sakit hati loh Kak Olen Tidak Maksudnya kan Sambil mempelajari bahasa Bukan yang lainnya Saudara Saudariku Olen Saya cuma kemarin Baru Sampai di Kitab Yohanes itu Ada dikatakan bahwa Dunia membenci Yesus dan murid-muridnya Jadi disitu memang Sudah dibilang bahwa Dunia membenci kita Tuh Tanpa alasan Sebesar apapun Alasan yang kita kasih Mereka tidak Percaya Ya tidak apa-apa Itu imannya kita Jadi Aman saja Kita salam toleransi Bersikap yang baik Menunjukkan kasih saja Pasti juga Kalau matahari itu Dipaksa untuk bersinar Kalau hari masih gelap Jangan dipaksa Ketika nanti harinya Iya tetapi Ajaran kita Tidak pernah menghasut Orang masuk ke kita Tapi orang menghasut dia Menghasut Ya Mencuci otak dia Betapa besar Dosanya itu Kalau kita Ajaran kita Tidak pernah Menghasut Seseorang Masuk ke agama kita Ya Perlu kepelajar Tervenan Siap Karena memang Tidak dipaksakan Orang Kristen Yesus tidak pernah Memaksakan Untuk mengikutnya Dia hanya Memberi kesempatan Dengan Cuma-cuma Ibarat Ibarat Seorang Yang Permisi ya Ini live-nya Teman-teman Tidak usah Tidak usah Panggil uni-uni Panggil nenek Peyot dia Menghasut Loh olan Tadi katanya Ajaran kita Tidak menghasut Tapi dia sendiri Menghasut Cohet kali Loh ni Nggak cocok Kok dipanggil uni Cocoknya Nenek peor kau Cocoknya Edak boleh nggak Edak Inang aja lah Panggil inang aja Ang saya pakai Belagi dari Pakai bahasa Papua Sini saja Mama Ah jangan Jangan Mama Jangan macet Besarkan aku Fandi Biar aku Memperlihatkan Kemanisan Wajahku ini Lanjutlah Lanjut Lanjut Kak Trivena Cobalah ngobrol Sama Kak Olani Kak Trivena Marah-marah terus Loh dia Ajarkanlah Ajaran kasih Kristen Itu kepada Si Olan ini Cobalah Kak Trivena Anda kan Seorang praktisi Gereja Jangan kau mau Terhasut sama Nenek peot ini Trivena Ya Siap Kau tengok dulu Udah banyak Orang tersesat Sama dia Jangan kau percaya Dengan mulut manisnya Enggak Cuman Kalau nggak salah Di APII Ada 300 Di EPM Ada sekitar 500 Cuman 800 Orang kok Setahun Mana ada banyak Siap Siap Kau Iblis Berkepala manusia Kau Tau Kau 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 Seluruh Cintaku Hanya Untuk Mu Untuk Muka Oland eh nama naga kak siapa kau nyanyi nepeot coba nanti kau sakali nyanyi kau Hai aku berpikir aja ya memang coba gitu kita apa nanti sama sama yoga mau punya anak namanya siapa Oland Olandia Olandia bagus jangan kau mau terhasil Trivena sama orang-orang ini Trivena tegukkan iman murdanya tidak pernah karena Yesus gimana tunggu kan imanmu Kak Trivena pikul salib Kak Trivena pikul salib tidak pernah menyangkal Yesus di depan manusia karena kenyata jangan pernah menyangkal Yesus seperti Oland di depan manusia jangan-jangan tiru Oland Olandia kuat iman ya Olandia kuat iman ya Olandia telah menyangkal Yesus berkali-kali dia telah mengkhianati Yesus dia kau yang menghanap Yesus kau yang menjelakkan Yesus betapa banyak dosamu tokau enggak ada mati kau langsung masuk neraka kau tokau Enggak ya ke surgaku karena apa karena aku tidak mengikuti ajaran Yesus Yesus kau tidak akan bisa membawakan surga tau kau bisa Oh Tuhan ampun kalah sederhana Tuhan ampun kan Tuhan lagi berdoa-doa sendiri Kak aku pakai ini menurut kakak ini kira-kira bagus aku ganti aja ya kode-kode-kode ke surga sama siapa nanti ke surganya sama kaolan nah nah bukan bukan siapa sama siapa sama kaolan nama kaolan menuju surganya Yesus iyalah Yesus ada di situ nanti Yesus ada di surga di tempat kami berada karena aku pastikan Yesus itu adalah orang-orang yang mencintai orang-orang yang telah membelanya dari pengkhianatan dan pemfitnahan kenapa Bu kenapa Uni bilang ada yang mau fitnah itu iyalah dia nggak pernah ngaku Tuhan kalian tuduh dia sebagai Tuhan berarti fitnah itu saya nggak pernah ngaku istri Jokowi kalian bilang saya istri Jokowi itu fitnah namanya itu karena Uni belum benar oke kalau gitu siapa yang lebih kenal Yesus saya atau anda karena saya setelahnya ya ayo kita buktikan siapa Yesus menurut Yesus coba jawab ya siapa Yesus menurut Yesus kan saya tanya siapa Yesus menurut Yesus saya kan bilang saya pastikan saya lebih kenal Yesus daripada anda pertanyaan saya siapa Yesus menurut Yesus olan bantu olan ya suruh naik olan eh ibu mutrivena suruh naik suruh naik dia ada itu masih ada terpental dia suruh naik suruh naik nah gitu dong nggak usah turun-turun di sini aja ngomongkan teman mutrivena tegukan iman mutrivena jangan mau kau terhasil sama maklampir ini tidak akan pernah terhasil tidak akan pernah terhasil jangan turun itu saya tinggal di daerah yang mayoritas muslim di sini amat mbak Trivena coba sampaikan ke olan jangan turun disini aja dan aman ya Kak Trivena tinggal di mayoritas Islam aman ya Masya Allah umat islam memang baik-baik loh Kak aman aman aduh nih korek dimana pinjam sama tetangga kakak orang Islam di biasanya mau minjam-minjamkan itu Kak coba itulah kalau tinggal di mayoritas Islam enak bahagia kalian apalagi dapat ipar orang Islam dalam manis pinter kayak aku tiktoker youtuber lagi orang apa coba Bu Trivena coba panggil olahnya ke sini dampingi Bu Trivena enggak papa biar biar disini belajar juga dia rasmi lah naikkan kesini ulan biar bangga olah kan Kak kawannya si rasmi si rusmina kata si yoga tukang pocer udah dibayarkan untuk berpocer aku udah kenyang tadi Kak tadi aku lapar sekarang udah kenyang rasminah namanya tuh kalau kataku rusmini namanya tuh rusmini siloloho kataku Kak Trivena jawab lah siapa Yesus menurut Yesus kenapa enggak dijawab siapa Yesus menurut Yesus siapa Tuhan menurut Yesus jawab lah dulu dua pertanyaan itu cepat kalau udah bisa jawab itu enggak kalau sudah bisa menjawab itu boleh diskusi sama aku kalau enggak jangan dulu ya siapa Yesus menurut Yesus dan siapa Tuhan menurut Yesus Hai teman-teman kita mau bahas ya kenapa kita selalu menggugat ketuhanan Yesus itu bukan karena kita tapi pada dasarnya memang kita adalah umat yang diperintahkan untuk mencerdaskan bangsa naikkan lagi dia Fandi dia mau naik lagi tuh kayaknya ke Benet akunmu kakak mana coba naik itu olah naik kirim permintaan makanya ke Benet akunmu makanya jangan ngomong jorok kakak ngomong jorok tadi kakak kasar makanya titok titok aja nggak mau lo berteman sama kakak coba aku ngeka udah nggak bisa lo ditarik di jambak tuh bikin lagi akun seribu biji udah ke Benet akunnya dimana-mana bikin dulu akun baru bikin lukun baru ya Hai kaolan bikin akun baru dulu pakai akun kawanmu dulu anehnya dunia Wah di samping aku itu di samping akunya itu udahlah nenek peyot apalagi aku sebarkan Hah apalagi cinta dan kasih cinta dan kasih rasmi naik kau rasmi kau di bawah naik kau rasmi kita hajar dia rasmi rasmi naik kau rasmi naik Allah rasmi eh lama-lama kau sayang betulan sama aku loh biasanya dari benci timbul cinta dari cinta timbul benci rasmi kau udah dibayarkan kuota sama dia ya bukannya malah kau pakai buat berdebat kau pakai buat telepon laki-laki rasmi ayo kita hajar ayo kita hajar dia rasmi ayo kita hajar dia sedangnya peyot ini rasmi ya eh kecilkan dulu kok banyak baru berserka lagi deh deh ini kan ada tiga perempuan satu aku nih cepat cepat deh Mata aku di tengah-tengah orang ini loh Kayak tadi enak loh Topiknya apa itu Ripa kenapa aku katakan Yesus Kang Topiknya di Amsal pasal 23 no.27 Lobang siapa yang dibahas disitu cepat rasmi jawab Lobang si Hagar itu kok bodoh kau Jadi memang lubang apanya Apanya lubang hidung atau lubang apa Ya lubang lah Ya lubang apa Coba aku bacakan ya Lobang sempit Lobang sempit Lobang yang mana Eh janganlah kau menghujat Nanti masuk penjara Nggak kejar kau yang masuk penjara Nanti itu mencari kesalahan Yesus Udah itu aja Bukanlah Olan Nih Kalau kau sayang sama Muhammad Dengar dulu Kami juga sayang sama Yesus kami Dengar dulu aku lagi mau baca Shhh Aku baca dulu Karena Perempuan jalan Adalah lubang yang dalam Dan perempuan asing Adalah sumur yang sempit Nah itu kayak mana itu rasmi Rasmi jawab Rasmi jawab itu Aku jawab ya Aku jawab ya pakai pakai ayat ya Ya pakai ayat Berdoa kau dulu rasmi Ini 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 apa cita-citamu ini Cita-citamu Siap siap hancur kau naik peyot Siap siap hancur Bungu dulu itu Ini kau jawab kapal laut Aku tanya cita-citamu apa Uni Cita-citaku Kapal laut Sepeda Sepeda Eh ini buat Kak Olan khusus buat Kak Olan Rasmi lama kali Kalau udah dibayari kau kuota sama dia Nggak bisa juga aku melawan aku Ya Amsal pasal 7 Nomor 18 Pembaringanku Telah ku taburi Dengan mur Dulu Aku lagi baca ayat Aku hadiahkan kalian bertiga perempuan Tuhan dulu Kalian kan perempuan bertiga Aku hadiahkan kalian perempuan Tuhan ya Amsal 7 17 Pembaringanku Telah ku taburi Dengan mur Rega haru Dan kayu manis Marilah kita Memuaskan birahi Udah cepat kok iblis betina Tiga pagi hari Bersama-sama Gak cocok kau tua bangkah Iya gak cocok emang Menikmati Udah dengarkan jawabannya Lubang siapa itu biar aku baca Lubang siapa Lubang siapa Ya buka kejadian Buka kejadian 16 Dengarkan aku baca Kok lari kau ke kejadian Ya udah dengarkan Aku lagi baca Lalu agar lari dari rumah Lalu melekat Tuhan menjumpainya dekat suatu matahair di Padanggurun Yakni dekat air mata jalan kesur Katanya Hagar hambay sarai Dari manakah engkau Ah ini dia si Hagar nih sama melekat Tuhan Bermain lubang Di apa Di Padanggurun Woi melekat dengan Hagar bermain lubang Ini lubang Ini lubang hagar ini nih Melekat Tuhan menusuk lubang hagar ini Kok baca Kok baca lah Lalu melekat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di Padanggurun Nah melekat Tuhan yang dibuang ke bumi Menjumpai hagar di Padanggurun dan menusuk lubang hagar Kau kan tanya lubang siapa ya lubang hagar Olan salah baca Olan salah baca rasmini Olan Meraih dulu dia Baca kan betul ini Dengar lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya Dengar lagi kata malaikat Tuhan kepada Hagar Aku akan membuat Aku akan membuat sangat banyak keturunan Wah setelah ditusun lubang si Hagar Maka banyaklah keturunan si Hagar Sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki Dan akan menamainya Ismail Nah ini ditusun lubang si Hagar Berarti Ismail keturunan malaikat ya Melahir Ismail Malaikat Tuhan yang dibuang ke bumi Malaikat Tuhan yang dibuang ke bumi Karena dia di Padanggurun Di Padanggurun Tau kau di Padanggurun Nah itulah Yesus yang mengaku di Padanggurun Malaikat Tuhan yang dibuang ke bumi Mampus kau Menusung lubang si Hagar Maka lahirlah Ismail Tau kau Nah itu jelas jawabannya kan Jelas kan Berarti Ismail itu anak malaikat ya Malaikat Tuhan yang dibuang ke bumi Karena mereka ini Karena malaikat Tuhan ini menusung lubang si Hagar di Padanggurun Berarti malaikat Tuhan yang dibuang ke bumi Tau kau siapa malaikat Tuhan yang dibuang ke bumi Iblis Tau kau Si Lucifer yang dibuang ke bumi jadi Iblis Itu yang menusung lubang si Hagar Lahirlah si Ismail Makanya dikatakan keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah Tetapi berasal dari Iblis Makanya si Muhammad itu rindu ular Karena di Alkitab dikatakan ular adalah Iblis Karena Iblis itu yang menusung lubang si Hagar di Padanggurun Lahir Ismail Kau harus menyimak Jelas aku buka ayat Jangan diam kau Harus menyimak kotak ke otak Udah boleh nggak kalau aku udah boleh ngomong Teman-teman ini delik umum Delik umum itu boleh dilaporkan oleh siapapun ya Mengatakan sesuatu yang tidak ada di kitab suci itu fitnah dan penisaan agama Kalau nggak ada aku baca ayat Aku baca ayat Itu ada ayat Di bibel kami itu ada Jangan kau ngaling-ngaling karena peor Diam-diam Diam-diam Nabi Muhammad Kau sebut Nabi Muhammad Kau sebut Nabi Muhammad Kau bodoh Kau sebut Nabi Muhammad Tadi hati-hati kau ya Kata Yesus Demi menuhankan manusia Demi menuhankan manusia Dia memfitnah kitab sucinya sendiri ya Mari kita lihat kitab kejadian Kalian sesat Tahu nggak Kalian bilang pula kami sesat Kalian sesat Di ayat berapa itu malaikat menusuk lubang agar Cepat rasmi Buka kejadian 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 16 Ayat 10 Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu Bukanlah beran yang bikin Malaikat ini iblis Pada waktu itu Astaghfirullah Bukanlah Bukanlah kejadian 16 Ya pada waktu itu Ismail sudah Ketawa kok rasmi Menjelaskan itu Harus serius kita sama orang-orang kayak gini Orang-orang kaum iblis ini Tersadar dia Oke rasmi Di ayat itu Ismail sudah lahir atau belum? Ya belum Dengar Belum lahir Dengar nih Dengar nih Dengar nih Dengar Makanya dengar aku baca Aku ulangi ya Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya Ini kepadanya ini Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu Sehingga tidak dapat dihitung banyaknya Selanjutnya Kata malaikat Tuhan itu kepadanya Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki Dan akan menamainya Ismail Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar Nih Ismail berarti lakunya seperti keledai liar ya Demikianlah nanti anak itu Tangannya akan melawan tiap-tiap orang Ya kan Melawan tiap-tiap orang Dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia Dan tempat kediamannya Ia akan menentang semua saudaranya Nah Kalau dari Allah Dia lahir enggak begini Enggak seperti keledai liar Tetapi karena dari iblis Bertau kau Oke Udah ya Gantian Boleh gantian nggak Boleh gantian Ya lanjut Oke Kita teman-teman Dalam kejadian pasal 21 Besarkan saya Fandi Inilah Demi menuhankan manusia Wanita sampah ini Dengan seenak udelnya Mentasir kitabnya orang Yahudi Dan menuduh bahwa Kau yang sampah Nenek peor Kau yang sampah Kau yang sampah Kau yang sampah Kau yang sampah Udah belum Udah belum Teman-teman tahu ya Delik umum itu adalah Delik di mana siapapun Boleh melaporkan Orang yang memang Telah Mentafsir kitab suci Tapi tidak seperti itu Tafsirnya secara ilmiah ya Dan kita tidak perlu Melakukan seperti itu ya Kita nggak usah mencontoh Lakukan mereka berdua Biarkan Allah Memperlihatkan kepada kita Mana penyembah iblis Mana penyembah manusia Tuhan memperhatikan Sarah Seperti yang difirmankannya Dan Tuhan melakukan Kepada Sarah Seperti yang dijanjikannya Apa yang dilakukan Tuhan Kepada Sarah Menghamili Sarah Berarti Tuhan Menusuk lubang Sarah Ya karena Tuhan Bisa segala-galanya Tau kau Oh berarti betul Berarti Sarah itu Dihamili Tuhan Iya Karena gini Oh Berarti Sarah itu dihamili Tuhan Yang mana Tuhan memperhatikan Sarah Seperti yang difirmankannya Dan Tuhan melakukan kepada Sarah Seperti yang dijanjikannya Apa yang janji Bisa cari Tuhan kepada Sarah Seperti yang dijanjikannya Maka mengandunglah Sarah Lalu ia melahirkan Seorang anak laki-laki Berarti Tuhanmu Menusuk lubang Sarah Dengar Bagi Abraham Dan Tuhan melakukan Tuhan melakukan Bagi Abraham Iya Tuhan melakukan Kepada Sarah Maka lanjutannya Menamai anaknya Yang baru lahir Gantian berasmi Kenapa kau Aku yang menjelaskan Gantian lah Kau dari tadi ngomong Dengar teman-teman Lalu melenceng saya tahu Saya turut izin Tuhan Lalu melenceng Kak Trivena Anda sebagai seorang Kristen Menyaksikan saudari Anda Mempelintir kitab suci Anda Anda tidak menjawab Anda mendengarkan saudari Anda Mempelintir kitab suci Anda Dan Anda diam Anda artinya tanggung jawab disini Meluruskan saudari Anda ini Tapi coba lihat bagaimana kalian Kristen Ketika ada penyesatan dari kitab kalian Kalian diam Kalian terbungkam mulut kalian Saya bukan seperti itu Silahkan jelaskan Jelaskan apakah rasmi benar atau tidak Silahkan Trivena Bagi saya itu salah Terlalu jauh Dari mana si rasmi salahnya Dari mana dulu terus Pena Kau agamamu loh Dibela Agama kita dibela loh Bukan saya Bukan orang ini yang kau dukung Itu si Trivena ini Mau jadi mualaf ini Calon-calon iblis ini Memang iblis itu Kristen Tapi orang istrinya kau bela Apa kau Kalau salah Apa salahnya Dari mana salah Itu udah benar Itu dikatakan si rasmi Salah pula kau bela Kayak ginilah kelakuan dengan penyembah iblis Memperanakan Ismail Itu lagi dari Abraham lah Masa dari malaikat Kedengah lu diam dulu Kak Trivena Diam dulu Kak Trivena Kau baca tadi Ripa ayat 21 Tuhan memperhatikan Sarah Bukan malaikat Tuhan di Padanggurun Itu bedanya Hello Malaikat Tuhan di Padanggurun Lebih keji kau bilang Sarah Ditusuk lubangnya sama Sarah Berarti kau akui kalau Tuhan Salah nggak masalah Ngeri kau ini Menghina Tuhan kau Kau bilang Tuhan Kau menusuk lubang Sarah Kau berasal dari Tuhan Kau camkan berasal dari Tuhan Kau camkan berasal dari Tuhan Berasal dari Tuhan Kau camkan menghilang Menghilang Jangan komek Demi kebenciannya kepada saya Demi membela dia penyembah Tuhan Karena dibayar Karena dibayar Sama olah Dia rela mengatakan Tuhan nya Menusuk lubang sara Demi membela agamanya dia katakan Bahwa Tuhan nya menusuk lubang sara Emang kurang ajar perempuan ini Salah arti kau Perempuan ini mengatakan Tuhan menusuk lubang sara Keji sekali mulut perempuan ini teman-teman Orang ini sudah menghina agama kristian dan islam Kau buka ayat 21 Kau buka ayat 21 Disitu Tuhan memperhatikan sara Lah kau hagar iblis yang memperhatikan Malaika Tuhan di padang burung Berarti kau benarkan Tuhan menusuk lubang sara Ada di sini kau tadi yang mempertanyakan lubang Kau tadi yang mempertanyakan lubang 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 Bayangkan Kau yang bilang lubang Kau buka ayat lubang Demi membela imannya yang Loh bang siapa Kau tanya sama ku lubang siapa Kau bilang Kau tanya sama ku lubang siapa Lubang si hagar Kau yang nanya lubang siapa Ya lubang hagar Kau kan yang mulai lubang-lubang Dari kemarin kau tanya lubang sama aku Lubang si lubang si hagar Saudara ku rasmi Sudah terkena Kau mau belah-belah Orang masuk Mualap kau Masuk Kau di sosial media Saudaraku Kau Kau orang Kari-kari Kau Kau mau belah Kau terkena Kau penyesas Kau 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 Masuk Islam Kau Jangan Kau Menjelek-jelekkan Kristen Iya Lain Agak lain Sekarang lain Aku tengok Agak lain Tapi bukan begitu Cara kita Jangan salah Demi menyerang Agama Islam Kalian katakan Tuhan kalian Menusuk lubang Sara Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ya Allah Pantas kalian Betul-betul Jauh Tersesat Yang ada tuh Cuman kebencian Penghujatan Ajaran kami Adalah ajaran Kasih sayang Dengar Tunggu dulu Dengar dulu Apa yang di ucapkan Kawanmu tadi Adalah Sumpah Serapah Makanan kalian Kalian tersebutkan Dari mulut kalian Begitu kau bilang Itu kasih sayang Kau tunjukkan Kasih sayang Begitu Dengan menghujat Kau menghujat Tuhanmu Kau bilang Tuhanmu Menusuk lubang Sara Lalu kau bilang Dia berkasih sayang Dengar Menjumpai Agar Dengar Wajar kau memiliki kebencian Kau dengarkan Menghujat Tuhanmu Kau dengarkan dulu Kawanku Serasmi Mbak Trivena Tolong tanggapannya Ini berbahaya Ini Aku sampai di Mbak Trivena Ibu Trivena Aku sampai di WA pendeta Kok kayak gitu Bang Fandi Kristen Aku sampai di WA Demi kalian Mempertontonkan Kebencian kalian Kepada agama Islam Kalian Katakan Kalian Pelintir Bentar Trivena Demi Kebencian Kalian Kalian Juantahkan Kepada kami Kalian berani Beraninya Mempelintir Kitab Suci kalian Yang tidak pernah Ada satupun Pendeta Yang mentasir Seperti itu Seumur hidup Saya menjadi Seorang apologet 6 tahun Saya ngobrol Dengan para pendeta Dan para Apologet Kristen Sekurang ajar Kurang ajarnya Kiamat itu Sebiadab Biadabnya Soviatul Belum pernah Menuduh Tuhan Menusuk Lobang Sara Bayangkan Belum pernah Penipu Penghujat Sekelas Kiamat Dan Soviatul Yang sudah Di atas Penghujat Penghujat Lainnya Muncul Rasmi Sekarang Kau Lebih Lebih Nista Daripada Kiamat Dan Soviatul Bahkan Kau katakan Malaikat Tuhan Menusuk Lobang Sara Lalu Kau betulkan Sara Oh sorry Menusuk Lobang Hagar Kau benarkan Tuhan Menusuk Lobang Sara Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ada yang mau Ijin naik itu Bunda Astagfirullahaladzim Kami tidak Penuh Menjawab Orang-orang Seperti Dulu Silahkan Mbak Trivena Ya Yang pastinya Itu Dalam kami Iman Kristen Baik Ismail Maupun Ishak Sama-sama Diperanakan Dari Abraham Tidak ada Dari yang lain Itu salah Terlalu jauh Dan tidak boleh Saya tidak Membenarkan hal itu Saya Saya pun sedih Kalau mendengar Seperti itu Karena Yang saya Baca Dan saya Percaya Tidak seperti itu Kalau Kalau misalkan Apa yang tadi Disampaikan oleh Uni Di dalam Kitab Amsal Itu Itu Hanya mungkin Dari Pengajaran Oleh Salomo Untuk Jangan Seorang Muda Bertemu Dengan Para Maaf Ini Perempuan Perempuan Yang Menjualkan Dirinya Itu yang Dimaksudkan Tapi Kalau Untuk Yang lain Lain Tidak Seperti itu Saya Masih Tidak Habis Pikir Demi Menunjukkan Kebencian Kepada Islam Sampai Tuhannya Pun Dikatakan Menusuk Lobang Sara Saya Tekankan Tiga kali Apa dua kali Saya tanya Berarti Tuhan Menusuk Lobang Sara Apa Salahnya Tuhan Justru Kalian Kehadiran Kalian Membuat Insyaallah Semakin Banyak Umat Kristen Yang Akan Berpindah Keyakinan Ke Agama Islam Karena Melihat Kelakuan Kalian Ya Bang Kristen Kristen Ya Bang Kristen Apa Tanggapannya Bang Wah Saya Belum Bisa Menanggapi Masalahnya Masih Apa Sebentar Raja Tadi Ngikuti Luar Biasa Ya Mahabendur Allah Dengan Sekali Firmannya Orang Yang Hatinya Penuh Dengan Kasih Sayang Kebaikan Mustahil Lisanya Mengeluarkan Sumpah Serapah Menista Orang Yang Dia Tidak Kenal Dia Menista Hagar Ini Turun Dulu Ini Kena Pelanggaran Wah Parah 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 Mbak Trivena Tadi Aku Sampai Di Whatsapp Pendeta Kok 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 Bisa Ada Christian Kayak Gitu Katanya Coba Ya Mungkin Karena Kurang Kurang Pemahaman Saja Kurang Pengenalan Yang Mendalem Dengan Baru Baru Dia Pertahankan Bahwa Itu Benar Itu Berbahaya Loh Itu Di Kalangan Kristian Orang Kayak Gitu Wah Kalau Sudah Dilaporkan Itu Berbahaya Itu Bunda Ya Saya Paham Itu Makanya Ketika Naik Ke Ranah Ini Khusus Media Sosial Kita Harus Berhati Hati Walaupun Membela Membela Agama Walaupun Terasa Kita Sakit Untuk Mendengar Hal-hal Yang Hari-hari Ini Berkembang Tapi Tidak Dengan Pantas Kita Melakukan Hal-hal Yang Seperti Itu Itu Bukan Nuri Sekali Enggak Gini Loh Inilah Yang Dikatakan Hawa Nafsu Itu Menjadi Asbab Manusia Tidak Ada Bedanya Dengan Hewan Ketika Hawa Nafsu Diperturutkan Diikuti Kemarahan Diikuti Kebencian Diikuti Akan Membuat Manusia Tidak Lagi Berpikir Sehat Sampai Dia Tidak Peduli Dengan Kebenaran Karena Tujuan Dia Adalah Untuk Bagaimana Supaya Dia Merasa Menang Berdiskusi Dan Dia Tidak Memikirkan Lagi Apa Yang Dimaksud Dengan Kebenaran Apa Yang Dimaksud Dengan Ilmu Pengetahuan Dia Tidak Peduli Lagi Dengan Itu Dan Kalian Yang Menonton Semua Menjadi Saksi Silahkan Kalian Pilih Kebenaran Mana Yang Disebut Dengan Kebenaran Saya Tidak Sanggup Berkata Kata Lagi Karena Saya Pikir Di Atas Kiamat Tidak Ada Penghujat Rasmi Bahkan Tidak Segan Menghujat Tuhannya Sendiri Demi Membenarkan Ajarannya Kak Trivena Dibu Dulu Ada Musik Luar Biasa Ya Kalau Saya Lihat Ini Situasi Dan Kondisi Ini Saya Rasmi Dikejar Dua Pihak Nanti Kalau Kayak Gini Karena Pendeta Tadi WA Itu Kristen Kok Kayak Gitu Bang Fandi Coba Bahkan Pendeta Dan Ini Dilivekan Di Sosial Media Dan Ini Akan Ditonton Orang Terus Menerus Dan Ini Akan Bergulir Terus Akan Didengarkan Oleh Banyak Orang Seorang Perempuan Yang Bukan Pendeta Bukan Penatua Tapi Mencoba Menastirkan Kitab Secinya Sendiri Dan Belum Pernah Ada Satupun Sekolar Yang Menastirkan Ayat Seperti Itu Karena Memang Tidak Ada Dasarnya Mengatakan Bahwa Hagar Ditusuk Lobangnya Sama Malaikat Lalu Ketika Saya Tanya Balik Diksi Yang Tidak 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 Masalah Asalkan Dia Memenangkan Pertarungan Ini Menurut Dia Dengan Mengklaim Bahwa Mereka Datang Dari Tuhan Ini Yang Saya Katakan Apa Ya Doktrin Itu Betul-betul Membuat Manusia Tersesat Jauh Semakin Jauh Dan Dia Tidak Peduli Lagi Yang Apa Ya Yang Saya Tidak Saya Tidak Habis Fikir Itu Begini Kalau Kalian Masih Menghujat Saya Orang Tua Saya Keluarga Saya Kalian Hujat Tidak Merusak Kehidupan Kami Tapi Kalian Menghujat Tuhan Kalian Sendiri Yang Kalian Hujat Itu Agama Kalian Kedua Belah Pihak Saya Tidak Saya Tidak Mampu Lagi Berkata Kata Gitu Loh Apa Yang Mau Saya Sampaikan Ketika Ada Seorang Perempuan Dengan Lantang Mentafsir Kitab Sucinya Sendiri Yang Belum Pernah Satu Sekolar Pun Menafsir Seperti Itu Lalu Ketika Dikomparasi Balik Menggunakan Diksi Yang Sama Dia Benarkan Tuhan Yang Menusuk Lobang Sarah Dan Astagfirullah Lazim Dan ini kita tonton bersama Itulah Yang Saya Pikir Orang Orang Yang Sudah Menjadi Islam Itu Akan Mantap Hatinya Menjadi Islam Karena Justru Melihat Kelakuan Rasmi Dan Juga Olan Satu Ya Halo Riva Apa Kabar Apa Kabar Riva Masih Bagus Kadun Ya Ini Nanti Kita Ke Apis Jantung Riva Bukan Ini kan Berkaitan Dengan Yang Di Pelintir Dia kan Kitab Suci Sendiri Fandi Mendingan Pendeta Aja Suruh Tanggapi Betul Nggak Begitu Tafsir Tuhan Menusuk Lobang Sahara Itu Adalah Representasi Dari Amsal 23 Nomor 27 Dimana Malaikat Tuhan Menusuk Lobang Hagar Dan Tuhan Menusuk Lobang Sahara Mungkin Lebih baik Pendeta Aja Jelaskan Itu Tolong Naikkan Polon Si Rasmi Tolong Naikkan Dia Tolong Naikkan Si Rasmi Tapi Gini Unia Rasulullah Nabi Muhammad Juga Ya kan Itu Kena Deli Itu Haduh Fandi Ini Udah Gini Ya Kedua Agama Udah Dihina Sama Rasmi Pertama Dia Menghina Tuhannya Sendiri Dengan Memplintir Ayat Kitab Sucinya Yang Kedua Dia Menghina Agama Islam Dan Saya Tidak Ini Maksudnya Saya Saya Kehabisan Kata-kata Ada Orang Tolong Naikkan Serasmi Tolong Naikkan Serasmi Ya Ulan Mengatakan Itu Benar Ini Bahaya Untuk Kalian Berdua Ini Rasmi Sama Ulan Coba Kita Perhatikan Bagaimana Taksiran Yang Sebetul-betulnya Menggunakan Literasi Kristen Teman-teman Ya Astagfirullah Nazim Saya Nggak Nyangka Ya Kalian Begitu Membenci Islam Sampai Bahkan Kalian Tafsir Kitab Kalian Tanpa Ilmu Pengetahuan Pun Kalian Nggak Peduli Inilah Olan Kebencian Membuat Kau Sudah Tidak Manusiawi Lagi Katanya Bicara Baik Sekarang Kau Naikkan Rasmi Udah Nggak Usah Banyak Ngomong Naikkan Rasmi Katanya Kasih Kasih Jangan Kalian Satu Lawan Dua Naik Rasmi Kami Kami Tidak Mau Melawan Kalian Kalian Menjelaskan Kitab Kalian Dan Kami Tidak Urusan Rasmi 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 Kalian Menjelaskan Kalian Itu Menjadi Urusan Kalian Baik Sekarang Kolaporkan Jangan Nanti Sekarang Wah Oke Teman Teman Ini Sudah Ada Sudah Sudahlah Teman Teman Ada Yoga Di bawah Ada Yoga Di bawah Itu Kalau Butuh Data Kalau Olan Jangan Dulu Dia Biarkan Dulu Dia Nanti Nangis Sendiri Rasmi Dulu Karena Dua Kitab Rasmi Apa Rasmi Sama Kau Rasmi Yang Menista Bible Api Sumut Nanti Tanya Sama Saya Datanya Sama Saya Dari Sama Udahlah Pandai Kalian Itu Untuk Membuat Memperpecah Belah Umat Gak Harus Kalian Seperti Itu Jadi Kelakuan Bagus Dengan Menggunakan Rasmi Untuk Menistagamamu Sendiri Dan Itu Bagus Kemana Matamu Olan Kemana Telingamu Olan Ini Ajaran Kasih Yang Gadang Gadangkan Bawa Ajaran Ke Ajaran Yang Benar Yesus Ngajarkan Begini Untuk Menipu Cepat Rasmi Nek Dengan Menghujat Aku Sendiri Kau Menunjukkan Kau Penyembah Iblis Kalau Aku Adalah Iblis Aku Sudah Menjadi Seperti Kau Dari Kemarin Tapi Islam Mengajarkan Aku Untuk Ketika Diriku Dihujat Sabar Serahkan Kepada Allah Allah Yang Menghukumu Aku Nggak Perlu Membalas Kau Dan Aku Nggak Perlu Memiliki Kebencian Kau Aku Nggak Ada Urusan Dengan Kau Aku Nggak Kenal Kau Aku Juga Punya Kau Tapi Kau Penyesat Kau Buktikan Saya Penyesat Berani Kau Bertemu Dengan Saya Kau Buktikan Juga Ayo Sekarang Dimana Kutur Kau Dimana Sekarang Kau Keternate Oke Ketemui Jangan Keternate Kau Ujung Dunia Kau Cari Kau Ayo Kita Berdiskusi Didepan Para Pendeta Dan Kau Berhenti Dari Mengejar Komal Komal Ini Dari Merusak Komal Diskusi Ini Oke Kita Buktikan Tanggal 20 Kita Berjumpa Di Jakarta Kau Datang Ke Jakarta Jangan Ke Jakarta Ke Ujung Dunia Aku Cari Kau Nggak Usah Banyak Cerita Aku Tunggu Kau Di Jakarta Ada Beberapa Pendeta Disitu Yang Kukumpulkan Dan Ulama Dan Mungkin Kita Dikawal Beberapa Polisi Supaya Tidak Gaduh Kau Jelaskan Pendapat Terkait Tentang Apa Yang Sampai Rasmi Tadi Nanti Kau Jakarta Kau Nek Kau Rasmi Orang Ini Rasmi Teman Silahkan Kak Trivena Ya Kepada Saudaraku Yang Terkasih Maksudnya Seperti Ini Ketika Yesus Memberitahukan Tentang Persiapan Kematian Yang Ketiga Simon Petrus Berkata Seperti Ini Kepada Yesus Kiranya Dijauhkanlah Hal itu Daripadamu Tuhanku Tapi Yesus Bilang Begini Jangan Kau Pikir Apa Yang Dipikirkan Malah Manusia Pikirkan Apa Yang Ditehendaki Oleh Tuhan Artinya Begini Jadi Yesus Mengusir Iblis Yang Ada Di Simon Petrus Artinya Biarlah Hal-hal Ini Terjadi Tapi Gini Orang Ini Pandai Membuat Kepecah Belah Tadi Saya Paham Tentang Hal Itu Tapi Biarlah Saja Jangan Seperti Itu Cara Kita Untuk Membela Agama Kita Seolah Oleh Gini Mereka Yang Salah Seolah Kita Yang Salah Dibuatnya Jangan Takut Tuhan Melindungimu Aku Melindungi Kau Sampai Dimanapun Kulindungi Kau Rasmi Jangan Takut Kau Udah Gelap Mata Sya Allah Dini Oleh Jangan Seperti Itu Saudaraku Coba Minta Tuhan Tenangkan Hati Kenan Dalam Mati Pun Aku Sekarang Sama Yesus Masuk Surganya Aku Karena Udah Dijanjikan Sama Yesus Apalagi Bagaimana Mungkin Orang Penghujat Seperti Kalian Masuk Surga Ini Lubang Berarti Memang Kau Memang Sengaja Untuk Menghujat Agama Islam Berarti Kesini Kau Menghujat Agama Kami Apa Kau Coba Penghujat Yang Saya Bu Di Mere Gak Usah Masukkan Orang Ke Penjara Dulu Kau Yang Hampir Masuk Penjara Kau Di Sumatera Utara Ini Udah Siap Siap Orang Menangkap Kau DPO Kau DPO Itu Daftar Pencarian Orang Kau Sudah Tersangka Ya Kau Emang Iya Loh Peot Aku Pula Masuk Penjara Jadi Yesus Ngajarin Gini Berarti Yesus Ngajarin Begini Alhamdulillah Saya Muslimah Untung Saya Bukan Christian Kalau Saya Gak Christian Mungkin Saya Begini Juga Pandainya Kau Kau Jelekan Orang Asakan Akan Kau Membuat Rusuk Pandainya Kau Membalikan Fakta Pandainya Kau Tepuk tangan Aku Sama Kau Peot Tepuk tangan Aku Sama Kau Saya Nggak Nyangka Demi Kebencian Kepada Agama Islam Kau Rendahkan Dirimu Di Hadapan Orang Kau Hina Agama Sudah Orang Udah Tau Siapa Kau Peot Udah Tau Kau Siapapun Bermulut Manis Pun Kau Sekarang Orang Udah Tau Kau Wanita Berserat Lidah Tau Kau 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 Naikkan Dulu Serasmi Aku Pula Yang Kau Ancam Mas Penjara Sebelum Mas Penjara Aku Kau 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 Tetap Berhati Tingin Dan Jangan Sampai Kita Memlista Agamanya Orang Mereka Memlista Agamanya Yang 1,5 Orang Begini Teman Teman Ya Saya Pikir Tidak Akan Ada Ilmiah Diskusi Dengan Kedua Wanita Ini Karena Mereka Itu Dikuasai Kebencian Kedengkian Rasa Sakit Yang Mendalam Kau Yang Deni Kau Iblis Kau Sampai Adikku Kegereja Pun Dibawa Sekarang Gak Mau Kau Buat Tau Kau Sesat Kau Pandeknya Kau Bila-bila Bersudah Lidah Kau Kau Yang Bikin Bikin Pancingan Orang Kau Bila Tata Teng Lobang Dibilang Sama Si Rasmi Kau Bila Yang Bila Itu Penista Dan Itu Betul Ketika Rasmi Mengatakan Tuhan Menusuk Lobang Sarai Betul Jadi Menurutmu Ketika Rasmi Mengatakan Tuhan Menusuk Lobang Sarai Betul Dan Kau Benarkan Perkataan Rasmi Mengatakan Tuhan Menusuk Lobang Sarai Betul Jangan Orang Kebode Bodoh Cukup Adikku Yang Bodoh Kau Buat Jangan Orang Kau Bodoh Bodoh Takat Olan Takat Olan Gak Takut Aku Ini Kukasih Alamat Ku Kesini Sekarang Cepat Kukasih Alamat Ku Si Borong Borong Si Toba Jalan Mas Parti 305 RTRW 5 Jalan Delika Nomor 13 Itu Nom Apaku Alamat Cepat Kesini Kau Disini Cepat Kutunggu Penangkapan Kalian Alah Ulang Lagilah Beri catat Itu Ulang Lagilah Tangkap Tangkap Kau Yang ditangkap Nenek Peot Tangkap Tangkap Koen Tangkap Tangkap Siapa Kau Salah Kasih Rasmi Kau Salah Kasih Rasmi Wajah Menurut Itu Karena Kau Panci Berarti Menurut Boleh Kau Menuduh Tuhan Menusuk Bansara Karena Dia Tidak Mengetahui Kali Kau Tanya Dia Wajah Dia Ngomong Kek Gitu Kau Tahu Dia Tahu Dia Menjawab supaya menistaga mamu oh berarti pendeta yang mengajarkan bahwa Tuhan menusuk lubang sara walaah diamlah kau banyak omong kau reot kau kalau kau menyesal orang gak apa-apa sama kau gak apa-apa sesat kau iblis digantung inilah itu kalau giliran kami ngomong langsung penjarakan cari jangan ancam-ancam kalian ini hak negara hukum orang wajar untuk beragama kalian juga pernah menistakan agama kami ya udah ada itu ada buktinya walaah sekarang kau tangkap cepat ku tunggu ku tunggu siapa lagi gak ada uang ku transfer uang apalagi cepat kesini kau halang mati demi kebencian giliran kali ya menghubungkan agama kami kalau kakakmu ada apa-apa ini bukan tanggung jawab kami lagi ya kami sudah lepas tangan soal lolan gak takut aku gak usah kau ngelapor-ngelapor sama adekku gak takut aku tau kau sekarang kau tangkap jangan nanti sekarang ayo sekarang malu kau kalian itu dpo ya daftar pencarian orang kalian ke Sumatera kau peot langsung ketangkap kau sama polisi karena kau menistakan agama kami kau kau gara-gara kau gak mau adekku ke gereja kau buat kan si iblis kau iblis surat adekku kau buat iblis kau pandainya kau pandai kau menghas otak orang setan kau manusia bajingan kau iblis kau wanita betina haram iblis udahlah peot kembali ke jamalan Yesus kau kembali ke Yesus apa lagi berhilang dosa-dosamu kasihan kau berhilang dosa-dosamu kenapa aku harus menyembah Yesus ya berhilang dosamu selama ini kau menjelekan Yesus dimana kapan saya menjelekan Yesus gak mau ngakui kau gak mau ngaku kau ya kamu yang nuduh lah yang nuduh kamu yang membuktikan ya kamu lah udah kau gak usah kau pura-pura baik kau sama aku gak perlu lagi pura-pura baik sama kamu dan jangan kan pura-pura baik baik betulan pun aku gak perlu lagi sama kau nah gak perlu juga aku sama kau tau kau sadar diri kau iya saya tidak butuh omonganmu yang menista agamamu sendiri kau nista demi kebencianmu kepada saya bahkan ketika kawan berasmi pandai kau bersandiwara peo pandai kau bersandiwara betapa banyaknya dosamu yang dicatat oleh Yesus jadi kau gak berdosa setelah mengatakan Tuhanmu betul menusuk lubang sara iya karena Tuhan punya kuasa apapun Tuhan bisa memberikan berarti betul berarti Tuhan betul menusuk lubang sara saya tidak mengatakan seperti itu rasmi mengatakan begitu kau benarkan iya apa karena ini itu pengetahuan dia jangan kau bertanya sama dia gitu loh iya ketika orang tidak berpengetahuan kau suruh berhadapan dengan aku dan kau benarkan pernyataan dia karena mengatakan Tuhanmu telah menusuk lubang sara mana ada Tuhan menusuk lubang sara ada yang gila-gila makanya saya sudah rekam ini loh dan kita kita semua live di youtube kau rekam pun gak apa sekarang kau rekam jangan nanti sekarang kau rekam ketika saya tunjukkan dalil dimana Tuhan memperhatikan sara lalu membuat melakukan semua yang nih saya bacakan ayatnya ya dan rasmi mengatakan iya Tuhan memperhatikan nah itulah Tuhan kami anak Tuhan artinya rasmi membenarkan karena rasmi mentasir ayat ketika malaikat Tuhan bertemu dengan hagar malaikat Tuhan menusuk lubang hagar dan artinya si rasmi mengatakan Ismail anak malaikat lalu ketika sara itu hamil karena apa yang dilakukan Tuhan saya tanya balik berarti Tuhan menusuk lubang sara dia katakan inamanya Tuhan bisa melakukan apapun keji mulut kalian kau yang keji kau yang keji peot orang kau bilang keji gini Oland apa yang membuat kau benci sekali dengan agama Islam coba aku tanya dulu ya karena di keluarga kami tidak ada yang Islam kalian hasil satu keluarga aku masuk Islam berarti kamu betul-betul membenci umat Islam iya aku benci kenapa kau karena keluarga aku kau masukkan Islam apa kau tapi juga punya wajib itu beragama gak apa-apa berarti memang karena kebencianmu kepada umat Islam kau bayar si rasmi untuk mengujat agama Islam jangan kau memfitnah kau loh saya kan bertanya karena kebenci kau sudah bilang benci dengan Islam karena kebencianmu kepada agama Islam kau bayar si rasmi dengan voucher keluarga kami kalau ada orang yang masuk Islam najis dekat sama kami tahu kau berarti yoga najis sekarang najis bagi kasih ekor anjing dia kalau memang yoga sudah kau anggap seperti binatang apalagi urusanmu dengan yoga ya karena masih aku jauh hidia kau bilang dia najis kau berarti melepek umumannya sendiri kau katakan adekmu seperti binatang Tuhanmu menusuk lubang sara kau benarkan dan kau katakan adekmu seperti binatang inilah ajaran kasih sesungguhnya yoga ini minta maaf ya dek yoga tadi sudah pesan untuk tidak naikkan olan tapi kamu tidak pernah tahu dia pakai akun lain akun lain untuk naik minimal kalau dia berjumpa dengan uni deku dia tidak akan dihinakan di komal-komal lain tidak akan dihinakan di komal ini seperti mungkin saja dia di komal lain akan dihinakan yoga mohon maaf uni yoga ini juga gak gak habis pikir kenapa olan sampai sejauh ini gitu bahkan ketika kamu menjadi seorang muslim pun yoga kamu masih menyayangi dia tapi ternyata dia sudah menganggap seperti binatang ini ini yang gak gak nyangka gitu di islam kau dicintai yoga dinaikkan makamu oleh Allah tapi di mata olan kau tak lebih dari seekor binatang dan ini dia katakan dia jarang kasih adik yang lari kecil yang gak pernah membantah dan kau samakan adikmu dengan binatang luar biasa olan memang benar teman-teman kebencian itu menjadikan manusia sudah tidak lagi bermoral bahkan sampai hati mengatakan adiknya setara dengan binatang udah kapan aku mengatakan seperti itu jangan mengarang-arang cerita kau olan yoga itu masih menonton lebih baik kau benarkan dulu kau minta maaf sama yoga kau minta maaf kepada seluruh orang kristen kelakuanmu ini mempermalukan orang kristen olan apa yang kau buat ini gak bikin bangga orang kristen saudariku olan kau jumpa sama aku kau tampar aku gak apa-apa olan ku kasih kau pipi aku sebelah lagi ayo jumpa kita kau tampar aku ku kasih kau sebelahnya gak apa-apa adikmu adikmu itu dia tuh sayang sama kau pesan dia sama aku jangan naikkan uni kakakku supaya kakakku tidak lagi dinista dan mempermalukan diri kau ganti akun kau naik lagi ke sini tapi apa yang didapat sama yoga kau bilang dia setara dengan binatang gimana olan bilangkan kebencianmu olan kalau kau penuh dengan kebencian mulutmu itu gak akan pernah mengeluarkan yang baik kau tunjukkan ajaran Kristen di sini adikmu itu olan kitabmu yang dibaca rasmi kau yang buat kau berkeluarga hancur tau kau kau yang hancurkan keluargamu yoga tidak pernah meninggalkan kalian olan yoga tidak pernah berniat meninggalkan keluargamu bahkan dia semakin mencintai keluarganya justru ketika dia berpindah keyakinan menjadi islam dia semakin sayang sama kau olan tapi kau kau yang aku ajaran kasih dengan lantang mulutmu mengatakan adikmu sama dengan binatang rasmi mempelintir kitabmu kau diamkan lalu kau bilang ajaran kami ajaran sesat ajaran kau ajaran yang benar olan buka buka matamu olan buka matamu saudariku olan kalau memang ajaran islam ajaran jahat seperti yang kau tuduhkan mustahil mustahil yoga bisa menjadi sebaik itu bahkan sudah kau hancurkan laptopnya kau pijak handphonenya apa yang dia buat kepadamu olan kau katakan di depan orang adikmu sama dengan binatang apa kata mamamu olan aku udah gak kuat lagi melihat kelakuanmu olan banyak orang yang kau sakiti olan kalau memang aku pernah menghujat Tuhan tunjukkan buktinya minta maaf aku sama kau kalau memang aku pernah menghujat Tuhan tapi jangan kau tuduh tanpa bukti olan coba kau tunjukkan yang mana aku pernah menghujat Yesus kapan kenapa kau justru menunjukkan bencian demi Allah aku tidak perlu bersandiwara di hadapanmu olan gak ada gunanya olan kau akan tetap membenciku olan buat apa aku bersandiwara membuang-buang air mata untuk kau aku gak bisa pikir olan adekmu yang sayang sangat sama kamu loh depan orang kau bilang dia sama seperti binatang dan kau bilang kau sayang sama dia rasmi membelintir kitabmu kau benarkan dia bahkan kau bertentangan dengan Trivena seorang pendeta itu praktisi gereja yang santun menasehatimu karena kebencianmu olan buang kebencian itu dulu saudariku olan buang dulu kebencianmu perlu adekmu itu kalau memang kau sayang sama dia jangan kau buang kecuali ketika dia jadi Islam dilundahinya keluarga kalian dibuangnya mamamu dibuangnya kau baru kau boleh tuntut kami olan apa ada yoga begitu sama kau olan demi Allah aku ingin jumpa sama kau kau tampar pun aku kau tusuk aku bisa pun enggak apa-apa olan daripada kau begini terus sampai kapan kau membenci sampai kapan sampai kau mati anak-anak melihat mamanya begini senang ketipu kayak gini olan ditonton oleh banyak orang begini kalau memang kau sayang sama dia kau tunjukkan sayang bu kau ajak dia baik-baik ke Kristen dan jangan paksa olan dia sudah dewasa kalau kau benci sama aku hujat aku seumur hidup kau bayar orang untuk bunuh aku enggak apa-apa olan dalam islam kami kalau mati dibunuh oleh orang justru itu kebanggaan bagi kami menjampaikan apa yang benar menurut kami olan tapi apakah itu ajaran kasih olan kau pikir Yesus bangga melihat kau sekarang berhentilah olan anakmu akan melihat kau di video-video youtube olan berhentilah olan kasihanilah orang tuamu olan keluarga kebencianmu tidak berubah apapun justru menjadikan juga semakin taat dalam islam olan kebencianmu tidak merugikanku sedikitpun aku menangis karena kau wanita kau perempuan kau seorang kakak aku seorang kakak olan apa yang kau dapatkan dengan begini balik yoga ke kristen tambah bahagia keluarga kalian ada begitu olan kalau tidak ada begitu lalu apa gunanya saudariku kau bayarkan rasmi voucher untuk menghujat agamamu dan menghujat agamaku bukan aku yang marah olan sendirian bukan pendeta ulama orang kristen yang tidak pernah mendapatkan pemahaman kitab seperti itu berubahlah olan akhirnya akhirnya kita tiba di akhir video terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa like subscribe dan komen semoga dengan video yang disaksikan ini dapat pelajaran dan pengetahuan bagi semua yang menonton terkhusus untuk saya sendiri sampai ketemu lagi dan nantikan video saya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati